Melihat pemain-pemain muda NBA mulai bersinar menjadi seorang bintang tentu merupakan hal yang sangat menarik dan dinanti-dinanti. Namun, tidak semua orang bisa menghadapi tekanan yang berat dari ekspektasi yang tinggi. Pemain-pemain muda berikut ini merupakan contoh bagaimana hal tersebut mempengaruhi jalan karir mereka. Dan sayangnya, mereka sudah tidak memiliki harapan lagi untuk jadi bintang NBA. Johnny Davis Johnny Davis adalah salah satu pemain muda milik Washington Wizards. Ia dipilih pada urutan pick ke-10 di NBA Draft 2022. Dengan tinggi 193 cm, Davis merupakan seorang guard yang atletis serta memiliki kemampuan yang merata di dua sisi lapangan. Pada tahun kedua yang saat berkuliah, ia mampu mencarakan latarit 19,7 poin dan 8,2 ribbons per game serta dinombatkan sebagai Big Ten Player of the Year sebagai pembaskan terhebat di wilayahnya. Namun, hingga saat ini, Davis masih belum mampu menunjukkan kehebatannya di panggung NBA. Permainannya sangat tidak efisien, dan ia masih kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup. Sebagai pemain yang terpilih pada urutan ke-10 besar di NBA Draft, tentu ini merupakan hal yang mengecewakan. Apalagi, beberapa pemain yang terpilih di bawah Davis malah ada yang bisa menjadi seorang starter atau bahkan juga sebagai calon bintang di tim yang hebat. Setelah dua musim di NBA, Davis hanya punya rataan 4 poin, 1,8 ribbons dan 0,8 nasis. Per game dengan akurasi field goal 39,4% dan 3 poin 28,2%. Dengan Wizards yang sudah mendapatkan pemain-pemain muda yang jauh lebih potensial seperti Alex Sar dan Bilal Koli Bali, harapannya sudah sangat kecil bagi Davis untuk menjadi seorang bintang. Belum lagi untuk sekedar mendapatkan waktu bermain yang konsisten. Zaire Williams Selain Davis, masih ada pemain lain yang gagal memenuhi ekspektasi setelah terpilih pada urutan ke-10 di NBA Draft era 2020-an, yaitu Zaire Williams. Ia dipilih oleh Memphis Grizzlies, dan seperti yang kita tahu, Grizzlies merupakan salah satu tim muda terhebat di NBA. Permainan yang diberikan Williams di lapangan bisa dibilang cukup memuaskan. Pada musim pertamanya, ia mampu mencarakan rataan 8,1 dan 2,1 rebots per game dengan waktu bermain hanya 21,7 menit per game. Ia juga mengambil peran yang penting dalam membawa Grizzlies menduduki peringkat kedua di wilayah barat. Namun, seiring menjalannya waktu, Williams tidak dapat membuktikan potensinya secara maksimal bersama Grizzlies. Ia selalu mengalami cedera berat dan performanya perlahan menurun karena itu. Padahal selama ini Williams lebih sering mengandalkan kemampuan atletisnya untuk memberikan dampak di lapangan. Akurasi tributnya buruk, hanya berada di angka 25-30% saja setiap musim. Grizzlies sudah berada di fase di mana mereka harus segera menang, dan mereka tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu Williams berkembang. Sehingga mereka akhirnya membutuhkan untuk mentrade Williams ke Brooklyn Nets pada Juli 2024 lalu. Bersama Nets, Williams mungkin berkesempatan untuk menghidupkan kembali ke harian mudanya. Namun, melihat rewaya cederanya dan performa yang tidak konsisten, akan sangat sulit baginya untuk bertransformasi menjadi bintang NBA di era sekarang. Kylian Hayes Kylian Hayes sudah sering disebut-sebut sebagai pemain bas terbesar di era modern ini. Bagaimana tidak, ia memberikan performa yang luar biasa buruk sebagai pemain pick nomor 7 di NBA Draft 2020. Detroit Pistons memilihnya karena ia dinilai sudah cukup berpengalaman dengan sudah bermain di Liga Profesional di berbagai negara Eropa sejak usia 16 tahun. Namun, ternyata Pistons telah memilih salah satu keputusan terburuk sepanjang sejarah mereka. Hayes sudah sering dipercaya Pistons untuk bermain sebagai starter dengan waktu bermain yang cukup lama. Namun, ia selalu gagal untuk membuktikan potensinya di NBA. Hayes memang memiliki kemampuan playmaking yang hebat dibandingkan pemain-pemain lain di angkatannya. Akan tetapi, kemampuan syutingnya, khususnya 3 point, sangat tidak bisa diandalkan sebagai pemain inti Pistons. Selama 4 musim bersama mereka, Hayes tidak pernah mencarakan akurasi 3 point lebih dari 30%. Siapapun yang merupakan seorang guard di era modern ini harus jago syuting. Tapi ia masih tidak bisa melakukan itu meski sudah 4 tahun di NBA. Ditambah dengan defense-nya yang tergolong biasa saja, sangat sulit bagi Hayes untuk menjadi pemain yang hebat di lapangan. Hingga saat ini, Hayes hanya mencarikan ratan 8,1 points, 2,9 rebounds, dan 5,2 asis per game saja. Hayes tidak bisa bermain hebat meski sudah menjadi starter di tim terburuk di NBA. Ia paling hanya mentok akan menjadi pemain cadangan saja jika masih bertahan. Tidak ada harapan lagi baginya untuk menjadi bintang NBA. Josh Primo Josh Primo merupakan salah satu pemain yang menarik dari angkatan draft 2021. Dipilih pada urutan pick ke-12 oleh San Antonio Spurs, saat itu usianya masih 18 tahun dan menjadikannya sebagai pemain termuda di NBA. Pada musim pertamanya, Primo mencarikan ratan 5,8 points, 2,3 rebounds, dan 1,6 asis per game dengan waktu bermain 19,3 menit per game. Sebagai seorang bocah, ini tentu merupakan pencapaian yang baik. Karena ia masih memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan potensinya bersama Spurs yang sedang menjalani fase rebuild. Banyak orang pun menanti nanti momen di mana ia menjadi pemain yang hebat dalam beberapa tahun ke depan. Namun sayangnya, satu kejadian mengubah jalan karir Primo selamanya. Pada awal musim keduanya, di saat performanya mulai meningkat di lapangan, Spurs secara mengejutkan memutus kontrak Primo karena ia ingin berfokus pada kesehatan mentalnya. Ternyata, tak lama kemudian, muncul berita bahwa ia diduga melakukan pelecehan dengan memamerkan kelap minyak kepada salah satu staff wanita Spurs. Saat itu usianya masih 19 tahun. Meski akhirnya, ia tidak ditindak lanjuti secara hukum karena kekurangan bukti, reputasinya telah hancur begitu saja. Beruntungnya, LA Clippers masih tertarik dengannya dengan menawarkan kontrak dua arah setahun kemudian. Namun, Primo hanya bermain sebanyak dua pertandingan saja bersama Clippers, dan mereka akhirnya memutus kontraknya pada akhir musim. Saat ini, Primo tidak terikat kontrak dengan tim manapun, dan harapannya untuk menjadi bintang sejak usia muda telah kandas. James Weisman James Weisman adalah salah satu pemain yang perkembangannya bisa dibilang paling mengecewakan di NBA. Ia terpilih pada urutan pick kedua oleh Warriors di NBA Draft 2020. Namanya disebut lebih dulu sebelum beberapa bintang NBA seperti Lamello Ball dan Tyrese Halliburton. Meski merupakan pemain pick nomor dua, Weisman masih belum cukup membuktikan bahwa ia layak untuk menjadi seorang starter atau bahkan juga untuk mendapatkan waktu bermain yang berarti. Ya, Weisman memang sudah menjadi juara NBA dan potensinya bersama Warriors terhalang karena sederanya. Performanya pun sempat meningkat sesaat setelah ia berpindah ke Detroit Pistons. Namun, tetap saja, apa yang ia berikan di lapangan masih belum cukup sebagai pemain pick nomor dua dan untuk menjadi seorang bintang di NBA. Ia sudah memiliki berbagai kemampuan yang sesuai sebagai seorang center di era modern. Namun, entah kenapa permainannya masih belum memberikan pengaruh yang positif bagi timnya. Itu sebabnya ia sekarang berada di tim ketiganya dalam empat tahun terakhir. Defensinya masih harus perlu dilatih lagi, khususnya dalam hal memposisikan dirinya di lapangan. Mendapatkan menit bermain di tim barunya, Indiana Pacers tentu tidak akan mudah. Pacers sudah memiliki big man yang hebat seperti Miles Turner, Pascal Siakam, Obi Topin, dan Isaiah Jackson. Weisman harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan menit yang konsisten sebagai pemain cadangan. Dan itu juga otomatis membuatnya sudah kehilangan harapan untuk menjadi pemain bintang. Namun, berbeda dengan pemain-pemain sebelumnya, Weisman masih bisa bertahan di NBA sebagai big man cadangan yang solid. Kira-kira sama seperti nasib Marvin Bagley yang juga merupakan pemain pick nomor 2, namun akhirnya hanya menjadi sekedar pemain pendukung saja. Dulunya diprediksi untuk menjadi bintang NBA yang hebat, pemain-pemain muda ini malah memiliki jalan karir yang sebaliknya. Apakah kegagalan mereka ini disebabkan karena tren berkuliah selama setahun saja, sehingga mereka belum siap dan maksa langsung masuk NBA? Atau karena ada faktor lain? Gimana menurut kalian? Itulah episode kali ini. Discount 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100 ribu per setel diisi sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.